Halo sahabat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Jumat 30 Juli 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel Youtube Kompas TV. Masuk ke berita pertama, calon paski braka asal Sulawesi Barat menadak batal bertugas di istana negara karena hasil tes usapnya dinyatakan positif COVID-19. Namun keluarga menilai ada kejanggalan. Kristina gagal menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka dari Sulawesi Barat karena positif virus corona beberapa jam sebelum berangkat ke Jakarta. Hari ini saya Kristina ingin menyampaikan bahwa setelah saya tes swab PCR melalui permintaan keluarga, muka hasil PCR saya dekatif. Setelah itu, saya berterima kasih kepada semua pihak yang membantu saya, pemerintah daerah, keluarga, dan netizen yang tidak henti-hentinya memberi support. Biarlah semua kejadian ini menjadi perajaran buat kita semua. Baik, perasaannya pasti sedih. Tetapi saya tinggal percaya bahwa dibalik semua ini ada rencana Tuhan yang lebih baik. Keluarga pun tak terima karena posisi Kristina digantikan oleh calon paski beraka lainnya. Pasalnya, dua hari setelah gagal berangkat, hasil swab PCR Kristina menyatakan sang calon paski beraka negatif COVID-19. Selain itu, pengganti Kristina bukan dari cadangan yang telah ditentukan, namun orang lain yang tidak masuk dalam posisi cadangan. Yang pastinya kita sangat kecewa, tapi kekecewaan ini hanya sebatas kecewa karena kita juga tahu bahwa corona ini memang adalah penyakit yang sudah main dunia. Sehingga kami maklumi saja, tapi kami juga tidak tinggal diam karena penasaran dengan kondisi seperti ini. Kalau pendapat sementara keluarga tentang tidak jadinya berangkat Kristina bagaimana Pak? Kalau saya pribadi, ya anak-anak Kristina ini tidak jadi kesenayan oleh karena adanya, saya tidak mau menuding siapapun, tapi saya curiga adanya sesuatu yang terjadi, yang saya tidak tahu gambarkan dengan kata-kata. Masuk ke berita kedua, jabatan dan lanut beserta dan Satpom Lanut merauke dicopot kepala staf Angkatan Udara. Pencopotan jabatan itu buntut dari insiden injak kepala warga yang dilakukan Oknum POM TNI AU. Pimpinan TNI menganggap kasus kekerasan yang dilakukan anggota polisi militer TNI AU sangat membahayakan persatuan bangsa. Panko Ops AU III Mars Dabo Budiarto menyebut pergantian jabatan sebagai dampak kasus penganiayaan anggota TNI AU kepada warga. Pencopotan juga merupakan perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara. Dan lanut Kolonel Herdi Arief digantikan Kolonel Argon Gogot Winardi. Dan Satpom Mayor Antariksa Irawan digantikan Mayor Fari Selamat Nuryuda. Sertijab dilakukan secara tertutup di Makolanut Merauke. Seusai melaksanakan acara serah terima jabatan, Panko Ops AU III beserta jajarannya juga bertemu langsung kepada Stephen, korban penganiayaan oleh anggota TNI AU. Dalam kesempatan ini, Panko Ops AU III menyampaikan permintaan maafnya secara langsung kepada Stephen serta tokoh masyarakat Papua atas peristiwa ini. Tidak membiarkan pemimpinan tertinggi itu anak buahnya yang berbuat melanggar. Dan nilai kejadian ini membahayakan, Pak? Ya, harusnya seperti itu, Pak. Ini akses dari kejadian ini bahaya. Dimanfaatkan orang-orang yang mungkin menunggangi permasalahan ini. Kita tidak berharap, makanya kedatangan kami di sini berharap bisa membuat sejujung dan permasalahan ini tidak akan berkembang yang lebih jauh. Di berita terakhir, ada Presiden Joko Widodo serahkan banpres produktif usaha mikro. Dalam kesempatan ini, Presiden menyemangati para pelaku usaha meski kondisi pandemi corona tak pasti kapan selesai. Dari halaman depan Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Presiden produktif usaha mikro tahun 2021. Bantuan diserahkan untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Semula Jokowi mengungkapkan soal kondisi Indonesia yang tidak mudah dialami semua pihak di tengah pandemi. Jokowi pun menyemangati para pelaku usaha meski omset menurun. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak-Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi. Dalam situasi seperti ini, bertahan dengan sekuat tenaga meskipun mungkin omsetnya turun sampai 75 persen turun, sampai sepalut, ya tetap harus kita jalani, karena ini kita masih berproses menuju pada vaksinasi 70 persen. Yang kita harapkan nanti akhir tahun ini bisa kita selesaikan, insyaAllah. Kalau sudah 70 persen itu paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat, kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity. Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk BANPRES produktif ini adalah Rp15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bukan hanya Bapak-Ibu semuanya, enggak, ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh tanah air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu, mendorong ekonomi kita semuanya. Saya rasa itu. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Saya Lutfan Brilian pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel Youtube Kompas TV.